Patricia dan Nikolai telah membuat parfum di Paris selama hampir 25 tahun, dengan nama merek Nikolai. Namun, kini ia sedang bersiap-siap untuk memformulasikan ulang beberapa parfum larisnya akibat peraturan anti-alergi baru dari Uni Eropa. Peraturan ini akan mulai diperlakukan di awal 2015, melarang penggunaan bahan parfum seperti dua molekul dasar dari OAKMOS, yaitu Atranol dan Kloroatranol. Pembuat parfum menyukai OAKMOS karena memberikan kekentalan pada mewangian, sehingga bertahan lama. Selain OAKMOS, sebuah molekul sintetis bernama HICC atau Liral, yang meniru mewangian Lily of the Valley, juga dilarang. Reaksi alergi umum yang keluar adalah dermatitis kontak, yang biasanya terwujud dalam kulit yang kasar, merah-merah atau pecah-pecah. Patricia dan Nikolai berkata, memformulasikan ulang parfum sangatlah memakan waktu. Walaupun mengerti bahwa produknya haruslah aman di kulit konsumen, ia berkata bahwa industri ini telah diperlakukan dengan tidak adil. Saat ini ada obsesi yang terlalu besar dengan parfum, dibandingkan dengan area lain yang bahkan lebih berbahaya, seperti misalnya rokok. David Hudson, juru bicara dari peraturan konsumen di Komisi Eropa berkata, ia sadar bahwa peraturan baru apapun haruslah proporsional. Anda perlu menyeimbangkan kesehatan konsumen dengan kepentingan sektor tersebut. Inilah mengapa kita hanya melarang tiga komponen. Dan untuk yang lainnya, kita sedang melihat batas di mana orang-orang tidak sensitif. Ini sebenarnya berbeda dengan pendapat dari Komite Sains. Opini Komite Sains adalah kita harus memberikan batas bagi orang-orang yang sudah mengalami reaksi alergi. Kami pikir tindakan ini adalah tidak proporsional. Hal itu akan mempengaruhi industri dengan buruk. Ini merupakan peraturan terbaru yang diberlakukan di Brussels. Para pembuat parfum sudah harus mengubah banyak dari formula mereka selama bertahun-tahun, akibat aturan dan larangan oleh Asosiasi Wewangian Internasional IFRA.